Ya, halo. Selamat malam. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain hadir. Nah, pada malam ini kita akan membawakan tema yaitu tentang optimasi penggunaan Finata untuk scale up bisnis Anda. Nah, jadi nanti di sini ada Pak Erdi, Pak Huat, dan Pak Isan dan nanti mungkin kalau tidak berhalangan ada Pak Yudi juga yang akan mengisi materi-materi pada malam ini. Ya, untuk isi materi dari webinar malam ini antara lain yaitu yang pertama tentang bagaimana kita mengoptimasi penggunaan Finata untuk scale up keuangan bisnis Anda. Dan berikutnya yang kedua nanti ada sekilas menjelaskan fitur-fitur penting dari Finata dan optimasi diagnosis atau analisa kesehatan bisnis. Lalu yang berikutnya nanti kita akan bahas sama-sama tentang latar belakang dijirikannya Finata untuk scale up bisnis. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan studi kasus optimasi penggunaan Finata. Nah, jadi biar tidak berlama-lama lagi, biar langsung dimulai materi malam ini. Jadi kita langsung aja pada materi yang pertama. Silakan Pak Herdi untuk mengawalkan materi yang pertama. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di webinar kali ini. Pada webinar kali ini akan disampaikan bagaimana cara menggunakan Finata untuk bisa melakukan scale up bisnisnya. Sebelumnya saya akan sekilas akan menerangkan seperti apa software keuangan bisnis. Software keuangan bisnis ini digunakan untuk membantu para bisnis owner untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Mengapa software keuangan bisnis ini sangat diperlukan sekali untuk menunjang atau mendukung bisnis ini bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Ada beberapa alasan mengapa software keuangan bisnis sangat diperlukan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, dengan bantuan software keuangan bisnis ini akan bisa menghemat waktu di dalam melakukan pengelolaan transaksi keuangannya. Yang kedua juga, mampu meminimalisir kesalahan perhitungan. Yang ketiga, dengan software keuangan bisnis mampu akan menjaga aset bisnisnya dari penyelewengan atau penyelagunaan di dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat, mengapa software keuangan bisnis ini diperlukan? Karena untuk memudahkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, alur dari software keuangan bisnis ini melakukan serangkaian proses di mana input data keuangan dicatat di dalam keuangan melalui bantuan sistem di mana akan diolah secara otomatis sehingga menghasilkan laporan keuangan. Di sini saya akan sampaikan, software keuangan bisnis pinata ini tidak hanya menyajikan laporan keuangan, tapi sekaligus juga menampilkan laporan keuangan serta perhitungan store pajak dan mampu melakukan diagnosis bisnis. Jadi, pinata ini akan membantu sebagai konsultan virtual keuangan bisnis Anda. Nanti akan saya, sekilas akan saya perlihatkan menu-menu apa saja yang ada di dalam software keuangan pinata. Pinata bisa membantu mengamankan bisnis Anda seolah-olah pinata itu dianggap sebagai peta dalam posisi keuangan bisnis di mana dengan menggunakan pinata maka akan dibantu secara otomatis diagnosis keuangan bisnisnya apakah bisnis yang dijalankan itu menguntungkan, kesehatan bisnis juga bisa terdeteksi apakah sehat atau tidak sehat, serta apabila kita mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga, apakah manfaat tersebut juga sangat bermanfaat sekali dengan bisnis Anda dan yang terempat, mampu melakukan diagnosis aktivitas. Jadi, seberapa efisien dan efektif bisnis dijalankan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. berikut saya akan tampilkan menu-menu yang ada di pinata. Di sini bisa dilihat sama-sama fitur-fitur yang ada di dalam software keuangan pinata di mana yang pertama ada fitur dashboard. fitur dashboard ini akan menampilkan total pemasukan maupun pengeluaran yang di-input di dalam transaki keuangan software keuangan pinata. Sehingga kita bisa lihat total uang masuk selama satu periode tertentu dan berapa besar pengeluaran yang terjadi di periode tertentu tersebut. Ini bisa dipilih ada periode akumulasinya, bisa kita lihat ada bulan. Jadi, kita bisa klik kalau misalkan kita pilih pendapatan dan penjual atau pemasukan dan pengeluaran di bulan Januari, kita pilih bulan Januari, maka otomatis akan tampil pemasukan di bulan Januari maupun pengeluarannya. di sini juga akan diperlihatkan dashboard tentang pendapatan yang terjadi dalam satu periode Januari tersebut, biaya-biaya, laporan nabar rugi juga dalam bentuk tabel, arus kas akumulasinya, profitabelnya, penjualannya. Jadi, untuk menu dashboard ini sangat membantu sekali para penggunanya. Secara sekilas bisa dilihat berapa total pendapatan, biaya, laporan tabel laba ruginya dan arus kas, serta penjualan produknya. Berikutnya ada menu tentang transaksi di sini. menu transaksi ini untuk proses pengelolaan baik transaksi penjualan, pembelian, serta pengeluaran lainnya, baik biaya operasional maupun penerimaan-penerimaan selain dari penjualan. Seperti contoh untuk transaksi kas bank ini bisa kita lihat, di sini akan terlihat daftar rekening bank yang dimiliki oleh pemilik bisnis. Di sini ada fitur untuk kas masuk, kas keluar, maupun pemindahan buku, baik dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Untuk berikutnya, nanti akan lebih detail lagi, Pak Isen akan melakukan demo dari mulai penggunaan awal sampai dengan laporan keuangan bisa disajikan serta sensor diagnosis bisnis membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat ini, saya akan coba memperkenalkan dulu menu-menu yang ada di pinata. Selain menu transaksi, di sini ada menu diagnosis bisnis dan menu laporan untuk melihat laporan keuangan secara real time dari waktu ke waktu sesuai dengan input data yang kita masukkan di software keuangan. Di sini ada menu laporan tentang hutang piutang, laba rugi, lainnya. Di sini juga ada menu tentang data master. Data master ini berisi beberapa data yang harus di input pada saat pertama kali menggunakan software keuangan bisnis. Di antaranya ada data master pelanggan, data master supplier, data master produk, dan data master lainnya seperti data master aset, karyawan, kode akun transaksi, serta ada fitur proses perakitan atau komposit. Maksudnya untuk proses barang komposit ini apabila rekan-rekan bisnis semuanya mempunyai produk bundling, misalkan produk barang jadi A ditambahkan barang jadi B menjadi suatu produk baru, ini bisa dilakukan menggunakan menu barang komposit. Jadi, dua barang jadi yang sama kita bisa bikin satu produk baru untuk dijual bundling, kita bisa dibantu dengan menggunakan menu barang komposit. Dan juga barang komposit ini bisa digunakan untuk proses pengolahan produksi ya, jadi dari bahan baku, bahan penolong menjadi barang jadi, ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan menu barang komposit. Berikutnya ada menu tentang saldo awal. Saldo awal ini digunakan untuk pertama kali apabila rakan-rakan bisnis semuanya sudah pernah melakukan transaksi keuangan dan akan menggunakan beralih menggunakan fitur software keuangan pinata, maka hal pertama kali yang harus diisi sebelum melakukan input transaksi keuangan baik penjualan pembelian, ada baiknya di input dulu saldo awal yang dimiliki, baik itu saldo awal neracanya, saldo awal aset, maupun saldo awal persediaan kalau perusahaannya perusahaan dagang atau monopaktur tapi kalau untuk perusahaan jasa yang perlu diisi untuk saldo awal hanya dua mungkin saldo awal neraca dan saldo aset yang dimiliki berikutnya ada menu tentang pengaturan menu pengaturan ini berisi tentang pengaturan akutansi yang di sebenarnya untuk pengaturan akutansi sudah dibantukan secara sistem oleh pinata yaitu pengaturan akutansi untuk transaksi transaksi terus ada template jurnal juga apabila ini dilakukan untuk menggunakan bantuan jurnal umum ya dan disini ada menu edit saldo awal berikutnya ada pengaturan tentang tutup buku bulanan jadi apabila rekan-rekan bisnis semuanya sudah melakukan input transaksi dalam satu bulan maka di menu pengaturan akutansi disediakan proses tutup buku bulanan jadi setiap akhir bulan apabila transaksi keuangannya sudah selesai semua di input dan akan melakukan proses pembukuan baru di bulan berikutnya rekan-rekan semuanya bisa lakukan proses tutup buku sehingga transaksi yang sudah terjadi di bulan sebelumnya sudah fake tidak akan bisa lagi dikoreksi kecuali ada hal-hal yang perlu dikoreksi dan harus sepengatuan oleh business owner disini juga ada menu pengaturan tentang remainder jatuh tempo menu pengaturan remainder jatuh tempo ini untuk membantu user pengguna pinata dalam pengaturan jatuh tempo hutang maupun piutang ini bisa disetting berapa hari akan di remainder bisa 1 hari 2 hari dan berikutnya tergantung kebutuhan dari user pinata jadi dengan adanya remainder kalau saya input 2 hari jatuh tempo remaindernya maka apabila ada faktur piutang yang akan jatuh tempo di tanggal tanggal 7 berarti di tanggal 5 sudah akan muncul notifikasi tentang remainder piutang yang akan jatuh tempo begitu juga dengan remainder tentang hutang apabila kita setting waktunya 2 hari sama seperti itu juga 2 hari sebelum jatuh tempo maka akan di remainder bahwa ada hutang yang akan jatuh tempo dan harus segera dibayarkan berikutnya di menu pengaturan ada menu tentang edit perusahaan user dan tipe hak akses disini ada tipe hak akses ada pinata memberikan 3 jenis tipe hak akses yang pertama tipe editor yaitu hak akses yang hanya bisa melakukan input transaksi tipe viewer dan tipe administrator atau yang kedua itu viewer atau observer jadi hanya bisa melihat hasil dari input transaksi dan yang terakhir itu hak akses tentang administrator ini administrator ini selain bisa melihat laporan yang sudah di input juga bisa melakukan koreksi atau edit atas transaksi yang sudah di input oleh hak akses editor jadi tipe hak akses ini digunakan untuk keperluan pengendalian secara berjenjang jadi kita bisa atur untuk entry data ya kita akan akan berikan di hak akses editor disini bisa diatur apa saja hak akses editor itu bisa dilakukan disini ada untuk transaksi transaksi ini apabila diberikan hak akses editor tinggal di checklist aja misalkan melakukan kode akun transaksi ini bisa dilakukan di editor maka bisa di checklist untuk entry data entry data transaksi disini bisa dilakukan checklist juga apabila hak akses diberikan editor untuk semua transaksi hak akses editor bisa melakukannya tapi untuk beberapa hal lain mungkin bisa di nonaktifkan melalui fitur hak akses ini berikutnya ada pengaturan tentang riwayat pengguna transaksi binata jadi siapa saja yang sudah melakukan aksinya apa apakah melihat saja melakukan delete atau melakukan create transaksi disini akan terlihat di riwayat pengguna jadi ini fitur tracing atas penggunaan software keuangan binata oleh pihak editor maupun administrator mungkin checklist seperti itu dulu nanti lebih detail mungkin Pak Isan bisa bantu bagaimana cara menggunakan binata secara optimal sehingga bisa membantu scale up bisnis rekan-rekan semuanya baik terima kasih Pak Deddy halo rekan-rekan bisnis semuanya perkenalkan saya Iksan dari tim QC Finata nah pada webinar kali ini saya akan membuat simulasi transaksi yang lengkap ya lengkap mulai dari mencatat saldo awal akun-akun perusahaan kita jadi mulai dari kita memindahkan data akun-akun di perusahaan kita ke software Finata sampai dengan mengulai data tersebut sampai menjadi diagnosis bisnis diagnosis kesehatan keuangan sekaligus pada prosesnya saya juga akan jelaskan fungsi dan cara pengisian setiap form yang terlibat pada pencatatan transaksi di simulasi ini nah nanti jika terdapat transaksi yang belum tercover oleh simulasi ini misalkan atau ada rekan-rekan yang masih belum paham dengan tahapan pada simulasi yang akan saya lakukan ini ini nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab ya baik akan langsung saya mulai saja jadi disini saya akan melakukan simulasi pencatatan transaksi perusahaan dagang perusahaan berjis dagang yang bergerak di carmen atau pakaian ya baik langsung saja kita ke langkah awal jadi ketika kita baru pertama mendaftar pinata langkah awal yang paling penting langkah yang paling penting dalam menggunakan software pinata ini adalah kita harus atau kita disarankan untuk memindahkan data saldo terakhir akun-akun di perusahaan kita ke software pinata di saldo awal ini nah mengapa demikian nah ini tujuannya untuk menjamin data laporan keuangan kita akurat nah contohnya misalkan kalau kita salah-salah dalam mengatur saldo awal ini misalkan kita salah menginput saldo awal persediaan kita input melalui transaksi pembelian kita tambahkan stok barang melalui pembelian padahal itu saldo awal nah itu bisa-bisa tercatat sebagai pengeluaran kas dan akan mengakibatkan laporan keuangan kita tidak akurat karena akan tercatat pengeluaran kas yang seharusnya tidak terjadi jadi sangat penting juga penting sekali kita untuk memindahkan data terakhir perusahaan kita ke pinata nah jadi ini sekali lagi Pak Isan ada yang bertanya dari apakah software pinata ini bisa menggunakan export import file to excel oh bisa bisa jadi kalau untuk export kita untuk export artinya kita bisa download file dari pinata ke excel atau pdf disini kita sediakan invoice penjualan pembelian itu bisa di export serta laporan-laporan keuangan juga bisa di export ke file format pdf dan excel nah untuk import di kita itu sedang memang sedang dibangun juga sedang dibangun juga fitur import dari software-software keuangan lainnya misalkan kita punya software AX misalkan itu nanti kita juga sediakan fiturnya untuk mempermudah memindahkan data dari software tersebut ke pinata dan kedepannya juga kita akan membangun template untuk supaya bisa langsung dari excel ke pinata misalkan kita punya data saldo di excel bisa masuk pinata itu pun itu sedang kita bangun kalau export kita sudah ada semua sudah cukup lengkap untuk export data seperti itu Pak Deddy saya mau menambahkan Pak Deddy untuk pertanyaan dari Bu WIWIN sama Bu PIPI ini sekaligus jadi untuk import file transaksi excel langsung menggunakan pinata kita ada ada produk jasa dan porio mungkin nanti bisa dibantu apabila Bu WIWIN atau Bu PIPI membutuhkan data-data keuangan sebelumnya masuk ke software keuangan pinata mungkin bisa menggunakan jasa dan porio sehingga bisa dibantu migrasi datanya mungkin seperti itu dulu Pak Deddy jadi terakhir ini kita sedang membahas saldo awal nah jadi sebelum kita mulai pindahkan saldo awal dari perusahaan kita ke software pinata ini tentunya kita perlu menyediakan dahulu data dari saldo-saldo aset hutang dan modal per tanggal yang akan kita input ke pinata ini nah jika rekan-rekan sudah memiliki catatan keuangan manual seperti DXO misalkan itu cukup tinggal pindahkan saja nominal-nominal di saldo tersebut ke software pinata nah jika kita belum punya catatan keuangan sama sekali nah itu tentunya kita harus identifikasi dahulu ya akun aset hutang dan modal di perusahaan kita berikut nominalnya nah disini saya ada contoh sederhana nih saldo perusahaan yang hasil di identifikasi dan dicatat dan diolah menjadi pada software Excel pada dokumen Excel ini disini saya tuh sudah mengidentifikasi setiap akun setiap akun aset hutang dan modal misalkan di perusahaan kita ini punya aset apa saja kita list up terus hutangnya ada berapa kita list up modal ada berapa kita list up kemudian juga nominalnya kita identifikasi serta yang penting juga adalah sumber sumber dari aset aset tersebut kita akan bisa tahu berapa alokasi hutang dan modal ketika kita sudah tahu sumber aset ini berapa yang dari modal berapa yang dari hutang jadi caranya mudah saja seperti itu kita identifikasi aset kemudian kita identifikasi sumbernya apakah dari hutang atau modal sendiri nah ini saya beri contoh oh iya saya tambahkan lagi untuk data-data yang harus diidentifikasi ini kita pilihnya per ini per tanggal kita akan input di Vinata misalkan saya akan mulai menggunakan Vinata ini sejak 1 Januari 2020 maka akun-akun yang saya identifikasi ini itu adalah nilai per tanggal 1 Januari 2020 ini saya jabarkan sedikit komponen-komponen di dalam saldo awal ini yang ke-satu misalkan ini ada bank BCA nah ini merupakan aset lancar ini bukan aset lancar dan diperoleh bukan dari hutang karena saya punya uang di rekening bank BCA dan saya tahu uang tersebut itu bukan dari pinjaman artinya sumbernya adalah modal seperti itu nah kemudian ada lagi misalkan aset tetap ini berupa komputer nah untuk komputer ini saya identifikasi ternyata ketika dibeli itu menggunakan hutang nah namun sebagian sudah lunas dibayar nah artinya sebagian yang sudah lunas tersebut dari aset komputer ini itu sudah menjadi modal kita nah sementara yang belum lunas sebagian nominal yang belum lunas itu masih hutang jadi seperti itu kita identifikasi dulu setiap aset-aset dan sumbernya itu dari mana dari hutang atau modal sumber aset itu pasti dua kalau tidak hutang pasti modal nah kemudian ada akumulasi penyusutan ini penyusutan ini merupakan penurunan nilai aset tetap yang sudah terpakai berdasarkan usia pakai aset tetap tersebut ya kemudian ini ada hutang akun hutang hutang pinjaman leasing kendaraan leasing perawatan nah ini adalah ini mencerminkan nominal sisa cicilan komputer aset komputer ini yang masih sebagian hutang yang belum lunas yang masih berupa hutang ada 5 juta rupiah nah yang terakhir ini ada modal awal ini adalah nominal seluruh aset yang sudah menjadi milik perusahaan atau yang sudah lunas hutang pinjamannya ya tentu akun modal pun pasti beragam ya tergantung kebutuhan dan disini saya sederhanakan saja saya anggap aset-aset yang bukan dipoleh dari hutang ini saya anggap semuanya sebagai modal awal jika saya masuk ke finata nah kemudian selain ini juga saya sudah menyiapkan nah kita juga siapkan juga ya nih kalau misalkan perusahaan kita berjenis dagang atau manufaktur misalnya tentu ada namanya stok barangan barang dagangan kita nah ini juga kita perlu sebaiknya disarankan saya disarankan kita sediakan kita list up produk-produknya satuannya apa stok di gudang terakhir per tanggal kalau disini tanggal 1 Januari 2020 ya per tanggal akan di input di finata ada berapa harga pokok ini harga pembeliannya jadi harga pembelian atau biaya pengadaan setiap produk ini per unitnya berapa kemudian harga jualnya saya disarankan kita sediakan dulu data ini supaya mudah nanti ketika kita mau input ke finata tidak perlu banyak apa ya kalau tidak punya data sebelumnya itu akan sulit kita membayangkannya nah kemudian ada juga data aset tetap aset tetap ini saya ada aset berupa komputer nah tanggal pembeliannya juga kita identifikasi usia pakaianya untuk komputer ini kita bisa google ya menurut pajak usia pakai setiap jenis aset itu berapa tahun disini kita google itu ada kemudian akumulasi penyusutan juga ini karena aset ini dibeli 1 Januari 2019 usia pakai 8 tahun sementara ini adalah data tahun selanjutnya ini sudah saya hitung akumulasi sekian dengan harga 9.600.000 kalau kita lihat total persediaan ini dia sama dengan yang binaraca 35 juta begitu pula dengan aset tetapnya jadi sebelum kita mulai menginput saldo awal disarankan minimal menyiapkan data seperti ini dahulu nah ini juga jika data ini sudah benar data saldo awal raca kita sudah benar itu seharusnya dia akan sama saya langsung saja memulai proses memindahkan saldo awal ini ke software finata nah untuk aksen atau kalau enggak Pak Isan bisa dibantu dulu Pak jawab pertanyaannya Bu Vivi bagaimana pertanyaannya Pak David oh Pak Isan enggak bisa lihat ya ini ya chat enggak kelihatan bisa ya Pak pertanyaannya dari Bu Vivi ini saya sudah memiliki program untuk penjualan dan pembelian hanya saja bila mana kami combine masuk saya sudah coba program apa apa nih mid yield tapi malah muncul banyak bug baru dari program accounting bila mana disatukan nah apakah ada cara lain supaya saya bisa gunakan finata saya memiliki dua program penjualan yang beda program karena beda divisi tapi secara accounting ingin saya satukan nah bagaimana jadi ingin dihubungkan ya software keuangannya software penjualan itu dihubungkan ke software akuntansi finata maksudnya seperti itu mungkin seperti itu bisa saja jadi kita bisa di custom mungkin ini di priori mungkin lebih ini iya boleh saya tambahkan Pak Esen untuk pertanyaan Bu Pippi ini lanjutannya tentang tadi Bu Pippi menggunakan POS dan POS itu bisa bisa di di dari transaksi export POSnya bisa langsung di import masuk ke link transaksi penjualan di pinata seperti itu bagaimana Bu Pippi ada tanggapan jadi kalau Bu Pippi menggunakan program POS di penjualannya untuk bisa dihubungkan dengan program akunting pinatanya sepanjang nanti POSnya bisa di export ke dalam bentuk Excel nanti kita bisa customkan dari export Excel penjualan per hari bisa langsung masuk ke transaksi akuntansi di pinatanya bisa di export ya Bu ya jadi berarti nanti ibu bisa gunakan jasa dan for you juga sih ada di pinata sekarang kita keluarkan produk jasa dan for you untuk user-user yang membutuhkan custom untuk transaksi keuangan bisnisnya oke kita akan disini kan akan langsung mulai pindahkan data tadi ke software pinata untuk akses menu pengisian saldo awal ini kita bisa pilih di bawah menu saldo awal jadi software pinata ini nah jadi langkah pertama untuk saldo awal ini pertama kita daftarkan dahulu aset tetap aset tetap tadi kan saya ada komputer nah ini kita daftarkan dulu ke software pinata supaya apa supaya kita bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang serta nilai sisa aset tetap kita itu berapa karena divinata ini dibantu dihitungkan dan dibantu dicatatkan penyusutan yang terjadi pada aset tetap kita langsung klik saja menu aset tetap nah disini juga kita sediakan ya kalau misalkan di tengah-tengah penggunaan terdapat apa ya kesulitan atau apa kita sediakan ada link video tutorialnya disini kita bisa tutup kalau butuh bantuan kita bisa klik ada menu-nya disini ini kita bisa langsung saja tambah aset baru ya ini tombol pengaturan aset tetap ini kalau kita lihat juga ini pengaturan kalau suatu waktu aset tetap kita itu tidak dijual atau dilepas nah ini jika dijual tersebut tentunya mungkin harganya bisa naik mungkin harganya bisa turun nah ini akun laba dan akun ruginya kita bisa setting disini ketika aset tetap yang dilepas nah divinata sudah dibantu dibantu settingkan jadi menggunakan akun ini pun sudah tidak masalah tapi kita juga bisa setting sendiri jika kita mau menggunakan akun yang spesifik kembali ke aset tetap tadi nah kita klik tambah aset baru pertama untuk kode kode ini bisa kita isi sendiri atau bisa juga otomatis jika ingin otomatis cukup dikosongkan saja tidak perlu diisi nanti otomatis akan dibuatkan kodenya oleh sistem nah untuk kategori aset kategori aset ini oleh vinata juga sudah disediakan aset-aset tetap yang umumnya ada lah di setiap perusahaan kategorinya sudah disediakan oleh vinata kita juga bisa tambah sendiri kalau misalkan belum cukup yang disediakan oleh vinata kita bisa buat kategori sendiri disini ada menunya disini kebetulan data yang excel saya itu nah komputer adalah saya masukkan peralatan kantor termasuk pada kategori peralatan kantor kita isi namanya ini opsional kalau tidak ada tanda bintang di samping baris isiannya itu tidak masalah tidak diisi disini saya skip saja nah untuk tanggal pembelian tanggal pembelian ini kita samakan dengan ini data aset yang sudah diidentifikasi ini ini kan dibelinya waktu 1 Januari 2019 maka tanggal pembelian divinata pun saya catat sebagai 1 Januari 2019 kalau dibelinya mungkin 2020 kita tetap catatnya sesuai tanggal pembeliannya tersebut ya harga pembelian saya samakan 9.600.000 nilai yang akan tersisa ini maksudnya jika aset ini usia pakai sudah usia pakai aset ini sudah habis kira-kira ketika dilepas dia akan laku terjual berapa seperti itulah nah disini saya isi saya anggap 0 saja setelah habis dia nilainya 0 tidak ada tidak lakulah dijual nah ini untuk usia partainya ini ini berapa tahun masa pakai aset tetap ini sampai dia habis masa manfaatnya gitu ya nah disini 4 tahun ini sebenarnya ini sudah diaturkan oleh sistem ya jadi rata-rata peralatan kantor itu usia pakainya menurut pajak dalam 4 tahun oleh sistem pun sudah disediakan secara default namun berhubung pada data saya disini 8 tahun disini pun bisa saya ubah saya nanti saya pakainya 8 tahun ini satuannya tahun nah ini akumulasi penyusutan per 31 Desember nah ini kita bisa klik dibantu hitungkan juga oleh sistem nah 1.200.000 sama dengan sehitungan manual nah selesai semua data sudah lengkap diisi kita klik buat data aset tapi sudah masuk kita cek adakan komputer hanya dia masih statusnya belum terdaftar jadi kalau belum terdaftar itu dia belum tercatat transaksi-transaksinya seperti penyusutan transaksi pembelian jika aset tetap kita beli nah untuk supaya terdaftar dan bisa bisa dicatat transaksi penyusutan-penyusutannya supaya bisa dicatat secara otomatis kita harus daftarkan aset ini cara mendaftarkan aset ini kita klik saja beli aset kita klik tombol beli aset nah ini pembelian aset nah kita pilih aset tetap tadi yang belum terdaftar komputer nah berhubung aset tetap ini bukan saya beli ini aset tetap ini sudah saya beli tahun lalu saya bukan membeli aset ini nah kita cukup klik saja ini ada checklist jangan catat transaksi pembelian nah ketika kita klik ini nah pilihan-pilihan di bawahnya dia akan hilang nah kalau kita betul-betul membeli aset tentu ini tidak kita pilih ya disini kita klik nah disini ada pilihan ini pembayaran aset ini dilakukan melalui rekening apa rekening bank mana misalkan aset ini dibeli kemudian akun hutangnya kalau misalkan asetnya dibeli secara kredit ya misalkan akun hutangnya mau yang mana disini sudah disediakan oleh sistem sudah otomatis kalau dia membaca ini komputer peralatan kantor dia akan dibantu disettingkan ke pinjaman leasing peralatan kita juga bisa tambah sendiri kalau mau nah ini kalau misalkan aset sudah lunas kita klik pembelian aset telah dilunasi artinya tidak akan dicatat transaksi apa tidak akan dicatat ke akun hutang sama sekali catatnya ke kas nah ini pembayaran terakhir terakhir ini dibayar kapan nah kalau misalkan belum lunas pun berapa misalkan kalau ada DP atau yang sudah lunas sudah berapa bisa kita input disini kapan DP tersebut dibayar seperti itu ya nah ini dalam kasus ini kan karena aset ini saldo awal dan sudah saya saya beli sebelumnya saya klik jangan catat transaksi pembelian oke kita tinggal klik buat nah sekarang aset tersebut sudah pindah ke kolom terdaftar nah sudah dihitungkan akumulasi penyusutannya nah ini kenapa nilainya 1.700.000 kenapa berbeda dengan yang ada di data saya karena ini sudah dihitungkan oleh sistem sampai ke bulan sekarang nih bulan 6 sementara ini kan data bulan 1 ini seperti itu contoh penyusutan otomatis yang di ada di vinata ini seperti itu sudah dihitungkan sampai ke bulan ini bulan terakhir ini setiap tanggal 31 nah oke sekarang aset tetap sudah kita masukkan saldonya kemudian yang kedua kita masukkan saldo awal persediaan nah ini saldo awal persediaan ini jika perusahaan rekan-rekan misalkan bergeraknya di bidang jasa itu tidak perlu mengisi data ini ya cukup isi data produk saja di menu data master produk cukup isi data produk-produknya saja tidak perlu mengisi data persediaan karena pada perusahaan jasa tentu tidak ada ya namanya stok persediaan nah kita klik saja langsung menunya nah ini kita diarahkan langsung ke menu persediaan disini kita juga bisa lihat stok barang produknya berapa nah kita lihat disini data produk belum ada karena memang belum kita daftarkan ya produk-produknya disini memang belum nah ini kita bisa tambahkan di menu data master produk tadi nah ini data master produk ini kumpulan database produk-produk yang ada di perusahaan kita kita bisa tambahkan lewat sini nah atau untuk jika tipenya barang persediaan kita juga bisa langsung ini akses di tombol buat barang persediaan ini nah kita klik saja ya buat barang persediaan baru nah ini kita disediakan form kita bisa isi nah saya akan isi sesuai dengan data stok persediaan yang telah saya catat sebelumnya isi nama teaser nah untuk kode untuk kode ini sebenarnya tidak ada standar khusus ya kita bisa isi kita bisa isi berdasarkan kategori misalkan kategori produk ini apa atau ya bisa di kita bisa isi kategori kita bisa isi dengan apakah ini produk retail atau produk grosir jadi untuk kode ini tidak perlu bingung tidak ada standarnya kita bisa isi dengan apapun ya saya isi aja disini dengan tes satu kategori kita pilih ini kalau belum ada kita tinggal klik kita tinggal ketik mau apa kategorinya saya anggap ini kategorinya pakaian saya klik terus kita unenter dia langsung masuk menambah kategori baru subkategori ini opsional tapi untuk menambahkannya juga sama seperti saya menambahkan kategori tadi nah untuk satuan nah satuan ini disarankan kita menggunakan satuan terkecil yang kemungkinan terjadi di transaksi ya untuk mempermudah nanti ke apa ke ini ya ke apa ke persediaan ketika ada terjadi transaksi kita supaya lebih simple lagi sebaiknya disarankan menggunakan satuan terkecil supaya tidak perlu menggunakan apa angka-angka desimal seperti itu ini misalkan saya sebut lapis lapis deskripsi ini opsional nah disini ada pilihan apakah produk ini dijual apakah produk ini dibeli apa fungsinya checklist ini ketika kita hilangkan checklist produk ini dijual artinya produk ini nanti ketika kita membuat transaksi penjualan itu tidak akan muncul produk ini kalau ini kita tidak pilih begitu pula dengan pembelian jika pembelian tidak dipilih jika pembelian yang tidak dipilih nanti ketika kita masuk ke form pembelian juga produk ini tidak akan muncul ya jadi untuk supaya tidak terlalu berantakan misalkan ada saja produk yang hanya dibeli gitu untuk tentu untuk keperluan produksi saja dan tidak untuk dijual nah supaya tidak ikut juga dia ke invoice atau ke form penjualan itu kita bisa ke sini nah untuk produk ini ini saya beli karena ini produk barang dagangan ya ini saya saya jual dan saya beli pula saya itu harganya harga jual sesuai dengan data yang saya miliki saya bu pokoknya puluh ini untuk akun pendapatan ini jadi nanti ketika produk ini kita catat penjualannya akan muncul di laporan laba rugi tentunya nah kita bisa pilih akan muncul sebagai akun apa nah disini tentu sudah disediakan juga ya oleh Finata ini akun defaultnya untuk produk tipe barang diberikan pendapatan penjualan barang kalau misalkan kita butuh akun khusus yang spesifik itu bisa kita tambah sendiri nanti di data master ini data master kode akun transaksi ini adalah list akun-akun yang ada di sistem Finata itu kita bisa tambahkan akun baru kalau misalkan kita butuh akun yang spesifik ya untuk sebuah produk kalau disini saya akan gunakan akun bawaannya saja untuk mempersingkat waktu begitu pula dengan akun biaya dan pembelian bisa kita tambah sendiri akun persediaan pun sama nah dan yang terakhir kita perlu klik barang persediaan aktif gunanya apa jika barang persediaan ini kita tandai sebagai tidak aktif dia tidak akan muncul di transaksi manapun jadi misalkan ada produk yang sudah tidak diproduksi lagi atau sudah tidak dijual lagi nah ini kita bisa hilangkan sklis aktif ini supaya dia tidak muncul ya di form-form transaksi ini masih saya gunakan maka saya sklis barang persediaan aktif terbuat sudah terdaftar produknya saya akan tambahkan lagi produk sisanya kemeja saya beri KM1 misalkan dibeli sama pakaian satuannya pun disini sama otomatis ya dijual ya dibeli harga jual 150 100 nah jadi ini diselain melalui form ini di kita juga disediakan ya namanya itu import barang persediaan import produk jadi kita bisa download ada templatenya itu nah disitu kita bisa isi template tersebut terus kita tinggal upload saja ke software pinata itu nanti otomatis produk-produknya akan masuk ke pinata jadi selain diisi dengan manual seperti ini kita juga ada form importnya oke pastikan pastikan ini ketika mengisi data produk pastikan seluruh form wajib yang wajib diisinya sudah lengkap ya kembali toan peace 12 50 oke klik aktif klik buat sekarang produk-produknya kita lihat dia sudah terdaftar di saldo persediaan ini di menu persediaan nah kita sekarang kalau untuk menambah saldo awal meng-input data saldo awal ini nah ini kan tadi kita baru input data nama satuan harga beli dan harga jual nah ini kita belum masukkan stock nah ini yang paling penting ini jumlah stocknya bagaimana caranya supaya bisa masuk ke software pinata nah kita klik tombol saldo awal ada di menu saldo awal persediaan kita klik tombol saldo awal nah disini kita bisa input saldo awal persediaan kita terakhir ketika sedang digunakan di pinata itu ada berapa nah ini tanggal pastikan tanggalnya sama ya dengan tanggal yang dimana kita mau mulai transaksi kita mau mulai transaksi disini saya mau mulai transaksi dari 1 Januari 2020 maka saya input saldo awal persediaan per 1 Januari 2020 kita tinggal masuk aja jumlah ada berapa jumlah setiap produk kita harga pokok harga pokok ini harga per unit produk tersebut jadi bukan bukan volume total ini tapi harga per unit nah setelah jumlah dan harga pokok semua kita sudah isi dengan lengkap kita tinggal klik saja simpan kalau persediaan telah disimpan kita bisa cek di ini laporan meraca kita bisa cek di laporan meraca keuangan nah persediaan barang jadi sudah masuk ke pinata dengan nominal 35 juta sama dengan data di ini di manual saya nah kemudian yang terakhir dari tahapan mengisi saldo awal ini yaitu kita perlu saldo mengisi saldo olah neraca saldo olah neraca itu yang tadi yang saldo aset hutang dan modal perusahaan kita kita klik saja langsung ya untuk mengisi saldo olah neraca ini maksudnya supaya apa supaya terlihat di pinata bisa muncul kita ada uang kas di BCA berapa kas di tahun berapa kita perlu input data ini ke pinata supaya di laporan neraca keuangan tadi bisa muncul langkahnya nah ini ada form tambah saldo awal disini sudah ada list akun-akun aset hutang dan modal yang ada di pinata dan lagi kalau misalkan ada yang kurang akunnya ada yang kurang akun kita yang kita akan miliki itu belum ada di pinata juga bisa ditambahkan bisa ditambahkan disini menu pada akun transaksi nah baiklah saya akan isi data ini ya sesuai dengan bahan referensi ini tadi isi bank BCA 10 juta rupiah ini kas di tangan saya anggap dia sebagai kas kecil saja saya anggap dia sama saja kas di tangan kas kecil oke 5 juta ini saya ada view tang usaha juga 5 juta ini ada view tang usaha kalau belum ada ditambahkan sendiri bisa oke nah ini nih untuk persediaan barang jadi kita kalau kita perhatikan ya nah persediaan akun-akun persediaan ini persediaan barang bantuan sampai persediaan barang jadi ini tidak bisa kita entry nah ini mengapa demikian karena tadi sebelumnya kita sudah input disini oke nilai persediaan itu sudah kita masukkan di menu saldoal persediaan maka jika kita masukkan lagi kesini dia akan double angkanya maka dari itu oleh sistem ini dikunci lantas bagaimana caranya untuk supaya balance nanti saya beritahu oke ini berarti persediaan kita skip karena sudah di entry di menu saldoal persediaan nah untuk aset tetap kita tetap masukkan nominalnya komputer ini saya anggap sebagai aset peralatan kantor nilai 9.600.000 oke dan akumulasi penyusutan disini sudah ada kantor nah untuk hutang juga disini sudah disediakan nah tanggung kepanjang isi peralatan nah ini dia nah ini kalau kita kesulitan mencari kita tinggal ctrl f juga bisa nih ketik dia akan keluar misalkan sudah terlalu banyak akun kita kebingungan mencari kita tinggal ctrl f kita search disini peralatan 5 juta oke lagi modal setelan awal 8400 nah kalau kita perhatikan dia tidak balance karena tadi ada persediaan yang sudah kita entry duluan disini nah sekarang bagaimana caranya ini supaya balance dan kita bisa mulai pindah ke tahap berikutnya ya nah disini saya jelaskan lagi di saldo awal persediaan ini nah di sistem finata itu akun default ketika kita mencatat saldo awal persediaan adalah ini laba ditahan periode sebelumnya ini tentu bisa kita setting sebelumnya nah tapi kalau kita pakai bawaan finata dia akan masuk ke akun ini nah bagaimana caranya kita lihat juga di neraca ya laporan neraca keuangan ini kita perhatikan 35 juta persediaan barang jadi ini dianggap sebagai cadangan dari laba periode di tahan cadangan dari laba ditahan periode sebelumnya nah ini kita perlu nolkan akun ini karena di data saya persediaan itu masuknya ke modal setelan awal nah caranya supaya nol bagaimana nah ini kan ada 35 juta di cadangan laba ditahan periode sebelumnya ya nah ini cadangan laba ditahan periode sebelumnya nah kita input minus 35 juta untuk mengenalkan akun tadi supaya catanya cocok dengan data saya supaya dia masuknya ke modal setelan awal bukan ke cadangan laba ditahan oke setelah kita entry minus 35 juta nah kita lihat dia sudah balance mungkin tinggal kita pilih tanggal saldo awal ini tanggalnya tentu samakan juga ya dengan tanggal kita mulai entry finata 1 Januari 2020 disini itu kasus saya klik submit nah saldo berhasil dibuat kalau misalkan ada salah angka salah input angka atau bagaimana itu kita bisa edit kita bisa edit kita bisa submit kembali submit ulang kita cek kembali laporan darah cek uang kita kita cek cadangan dari laba ditahan ini dia akan hilang karena sudah kita entry negatif tadi nah sudah tidak ada dan sudah masuk ke modal setelan awal dengan nominal yang sama seperti nilai apa saldo awal yang saya buat di Excel ini nah kalau misalkan masih bingung bagaimana caranya menyesuaikan saldo awal neraca tadi bisa lihat di video tutorial kita di ternyata disini juga ada di menu persediaan ini nah ini tombol bantuan ini ini ada link-link disini ini menyambung ke video-video tutorial yang bersangkutan kalau kita ada lupa caranya atau bingung kita bisa klik ini oke sekarang semua saldo awal kita sudah masuk nah kemudian saya mau misalkan mulai coba catat transaksi ya lalu sudah masuk nih kita sudah bisa catat-catat transaksi misal tanggal 2 misalkan stok barang dagangan tadi yang saya masukkan di persediaan stok persediaan saya tadi itu ada yang laku terjual saya akan coba catat di pinata nah disini di menu transaksi penjualan ya untuk mencatat transaksi transaksi penjualan nah disini ada 2 alternatif yang pertama bisa melalui penawaran penjualan atau quotation ini atau yang kedua bisa langsung dicatat dan dicetak invoice penjualannya langsung dicatat sebagai invoice bisa bisa melalui quotation juga sama bisa nah disini saya mau coba menggunakan quotation ini ya ini artinya kalau melalui quotation ini sebelumnya saya itu melakukan penawaran dahulu ke calon pembelinya saya coba buat penawaran penjualan ya nah kita klik tambah penawaran itu quotation baru klik nah disini sama seperti produk tadi produk bisa lewat sini nah bisa melalui data master atau bisa juga langsung dari invoice atau form form penjualan dan pemberiannya form yang bersangkutan dengan penjualan dan pemberian kita bisa tambahkan sendiri bisa tambahkan langsung disini saya akan kode pelanggan peranggan 1 nomor hp email ini tidak wajib tersip alamat alamat pelanggan ini di dan panjualan 8 telepon sama tadi email bisa kita skip PIC nya misalkan search manager ini di bawahnya lagi kita bisa input produk-produk apa saja yang mau kita tawarkan ke calon pembeli tersebut ya mau kita cantumkan di quotation ini kita klik tambah data kita pilih produknya misalkan saya mau nawarkan t-shirt 50 piece kita bisa tambah lagi kita bisa lebih dari 1 ya disini juga sama 50 piece data sudah lengkap klik buat nah ini adalah hasil catakan entry quotation yang kita buat tadi nah ini bisa kita export misalkan ya kita export ke PDF bisa kita emailkan ke pelanggan kita buka nah ini bisa kita quotation tadi yang kita buat bisa kita export PDF kita kirimkan langsung via email atau via chat pelanggan kita nah ini kita bisa buat langsung pesanan penjualannya setelah quotation itu kita perlu catat pesanan penjualannya atau misalkan kalau masih belum ada order dari quotation ini juga tidak masalah kita skip dulu dan kita tinggal masuk ke menu penawaran penjualan ini nah ini ada daftar-daftar quotation untuk penawaran penjualan yang sudah kita buat ya yang tadi kita buat ini kalau mau dibuat sales ordernya kita tinggal klik show kita klik tombol tampilkan klik nah kita kembali ke halaman tadi kita bisa buat pesanan penjualannya disini pesanan penjualan misalkan quotation yang saya kirimkan itu dipesannya ternyata tanggal 3 oke nama transaksi misalkan kategori ini tidak wajib bisa diisi sendiri namun tidak diisi tidak masalah metode pembayaran nah disini tunai kalau misalkan dibayar secara cash atau kalau konsumennya bayarnya kredit kita bisa pilih tempo saya coba pilih tempo ya ini uang mukanya jika ada uang muka dilunasi tanggal berapa misalkan disini ini saya ada uang mukanya 2 juta 5 juta rupiah uang muka 5 juta rupiah ini jangka jatuh jatuh temponya di utang ini ke konsumen kita berapa lama saya buat perusahaan 2 minggu tanggal jatuh tempo yang nanti terisi otomatis ketika sudah jadi invoice ya nanti ini terisi otomatis nah di cash atau bank ini nah kalau ada uang muka nanti uang muka itu dibayarnya ke rekening mana gitu maksudnya ini saya masuk ke bank OCBC lah misalkan uang muka pembelian ini nanti akan masuk ke bank OCBC nah ini daftar produk yang tadi kita buat di potesin tadi ini sudah otomatis pindah ke sales order ini kita bisa ganti kuantitasnya misalkan dari yang kita tawarkan ternyata yang di order cuma 20 misalkan ini kita bisa ganti kalau ada diskon juga saya coba misalkan diskon 100 ribu rupiah oke PPN juga kita bisa pilih nah disini ada tiga kategori non-PPN artinya produk ini tidak ada pajak penambahan nilainya ya PPN itu artinya produk ini harganya ini belum termasuk PPN kalau PPN inclusive itu artinya produk ini sudah termasuk PPN nah itu perhitungannya akan beda itu itu kita bisa kita juga bisa isikan ini kalau ada biaya pengiriman seperti yang pas kirim dan lain-lain kita bisa isi disini oke saya langsung buat saja ya saya klik buat nah pesanan penjualan sudah dibuat nah ini kita buat pengeluaran persediaan jadi barang tadi pesanan penjualan sudah kita buat nah kalau misalkan sudah kita kirim barangnya kita klik tombol buat pengeluaran persediaan ini misalkan dikirim tanggal tiga juga di hari tersebut ini gudang kalau misalkan kita punya lebih dari satu gudang kita bisa pilih kirim barang ini dari gudang yang mana saya pilih semua sudah saya kirim di tanggal tiga tersebut saya klik simpan nah data sudah tersimpan ini sudah jadi nah ini kita bisa cetak juga surat jalannya ya nah ini surat jalan pengeluaran persediaan ini dan transaksi persediaan nah ini juga kita bisa lihat invoice invoice-nya sudah jadi disini nah kita verifikasi selesai jadi begitu kalau melalui quotation itu ada tiga langkah jadi buat quotation-nya dulu kemudian catat sebagai sales order ketika quotation itu apa terjadi closing lah ya kemudian kita buat pengeluaran barang persediaannya kemudian terakhir jadi invoice pembelian pun sama pembelian pun sama kalau melalui permintaan penawaran pembelian pun dia ada tiga langkah seperti itu kita cek disini invoice-nya sudah sejadi di daftar penjualan di menu daftar transaksi penjualan jadi invoice-invoice penjualan yang sudah dibuat gitu yang sudah sudah selesai yang tadi dari quotation tadi yang sudah selesai dan yang kita buat langsung juga dari sini dia akan muncul di daftar penjualan nah misalkan kalau ada kasus ini kan belum lunas invoice nah kalau pelanggan saya membayar gimana bayar cicilannya gitu kan nah ini mudah saja ini kan ada daftar penjualan ini list invoice-invoice-nya kita misalkan pelanggan ini yang di tanggal tiga ini dia membayar kita tinggal klik saja ini tombol lihat nah disini ada tombol di samping invoice ini riwayat pembayaran nah riwayat pembayaran ini history ini cicilan-cicilan pembayaran untuk invoice ini yang sudah dilakukan oleh pelanggan kita nah kalau misalnya pelanggan kita membayar kembali misalkan membayar cicilan lagi kita tinggal klik saja buat pembayaran nah ini kita bisa pilih mau ke bank mana gitu kan belum tentu sama dengan DP-nya kan misalkan kali ini masuknya ke BCA misalkan pembayaran ini misalkan sudah dibayar 10 juta ada tanggal 4 Januari kalau dibayar ini kalau pembayaran dia tidak bisa ke belakang ya karena memang aneh juga kalau misalkan ini kan ini kebetulan saja saya simulasikan di bulan lalu kalau masih bulan sekarang tentu pembayaran cicilan tidak mungkin bisa jauh sebelumnya ya buat nah sudah masuk 5 juta DP plus 10 juta cicilan tadi jadi seperti itulah cara membuat mencatat transaksi penjualan jika melalui quotation kalau mau langsung dibuat invoice-nya juga bisa langsung saja masuk daftar penjualan ini nah langsung buat klik buat transaksi penjualan langsung jadi invoice jadi kalau tidak mau lewat quotation atau tidak menggunakan sistem seperti ini langsung saja bisa juga buat disini oke itu penjualan nah misalkan sekarang yang kedua yaitu pembelian misalkan tanggal 5 misalkan ya saya akan stok ulang barang melakukan restock barang jadi akan membeli barang persediaan ke supplier ini saya coba beli saya coba sekarang secara langsung saja ya supaya lebih singkat karena sebenarnya ini alurnya sama saja nah kita klik buat transaksi pembelian nah untuk supplier juga sama kalau belum ada datanya kita bisa tambah dulu di data master supplier tadi kita master supplier kalau sini ya kita juga bisa langsung disini ya langsung saja supplier supplier 1 saya ingin namanya supplier 1 oke selamat ini selamat email tidak wajib ya oke tanggal transaksi misalkan tanggal 5 nah terangan ini opsional kali ini saya coba tunai 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 dari mandiri misalkan untuk gudang nah ini kita bisa pilih gudangnya seperti tadi ya ini kalau kebutuhan gudangnya cuma 1 saya beli barang ini untuk di stock ke gudang yang namanya toko saya tambah data misalkan saya beli setiap produk saya di stock 10 piece saya beli 10 diskon juga sama ya 100 ribu misalkan tidak ada ppn ada biaya misalkan ada ongkirnya 200 ribu misalkan saya cek data semua sudah lengkap risik yang majib nah ini belum nah ini kita perlu perhatikan kita perlu perhatikan yang ditandai bintang ini untuk diisi dengan lengkap nah oke kita klik posting nah sudah diposting dan sudah dicatat masuk ke laporan keuangan secara otomatis nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya setelah ini ya oke itu tadi penjualan dan pembelian barang dagangan atau produk misalkan jasa pun sama meskipun bukan barang jasa sama dijualnya disini sama juga karena ini buat produk-produk utama kita nah misalkan yang berikutnya misalkan pada akhir bulan nih saya akan membayar biaya operasional usaha ini seperti biaya sewa atau biaya listrik seperti itu ya nah bagaimana caranya kalau kita mau mencatat yang seperti itu nah kita bukan catat di penjualan untuk pembelian ya untuk transaksi pengeluaran pemasukan kas operasional itu kita mencatat melalui menu kas dan bank nah ini kas dan bank ini nah nah di kas dan bank ini ini ada status aktif tidak aktif kita bisa hapus ya misalkan ada misalkan ada rekening udah kita udah gak kita gak pakai lagi kita bisa delete tapi sebelumnya kita juga harus void dulu transaksinya sebelumnya ya kita bisa buat tidak aktif saja juga tidak masalah nah disini itu kita bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut kita bisa ya tentu kita bisa nambah rekening baru ya misalkan kita membuka rekening perusahaan baru misalkan kita tambahkan juga divinata kita tinggal klik ini saja buat kas atau bank baru nah ini forman kas atau bank oke nah ini fungsi tiga fungsi utama dari transaksi kas dan bank ini itu yang pertama kita lihat ada tombol transfer ya jadi transfer ini untuk mencatat apa ya transfer atau pemindahan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya misalkan dari bank BCA kita mau tarik tunai misalkan kita tarik kekas kecil kita bisa pilih transfer tombol transfer ini atau kita bisa catat juga pengeluaran kas dan pemasukan kas nah pada kasus ini saya mau catat pengeluaran kas karena saya mau bayar biaya operasional oke klik keluar nah misalkan pada akhir bulan saya klik tanggal 30 kita bisa tambah nah ini kita bisa pilih ya jenis-jenis akunnya jadi divinata itu sudah disediakan 8 akun utama 8 akun utama ya halo ada suara halo 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 saya lanjutkan saja ya ini sih ya halo kurang jelas ini siapa ya halo apakah ada pertanyaan oke kalau tidak saya lanjut saja ya nah jadi disini kita tadi mau mencatat pengeluaran kas ya nah kita bisa tambah data pengeluaran kas ini mau untuk dalam rangka apa nah ini sudah disediakan apakah dari membeli aset atau membayar hutang ya kan atau menarik modal nah disini kita mau bayar biaya usaha nah disediakan juga beban usaha oke nah ini akun beban usaha disini nanti akan muncul anak-anaknya nih nah kan beban usaha itu ada macam-macam disini sudah disediakan juga oleh finata kita bisa tambah sendiri tentu misalkan saya mau bayar sewa lah 1 juta rupiah kita bisa lebih dari satu ya misalkan yang kedua saya mau bayar listrik misalkan 500 nah ini kita bisa kalau kita sudah hafal ada akun apa disini kita bisa langsung search juga supaya cepat sebarat listrik nah disini saya mau membayar beban sewa kantor sebesar 1 juta beban listrik sebesar 500 ribu dari bank BCA nah kita bisa klik posting nah kita bisa lihat disini ada biaya operasional ya masuk keluar 1 juta 500 ribu oke sekarang saya langsung mungkin langsung lanjut saja ya ke laporan keuangan untuk mempersingkat waktu mungkin ya nah tadi kita sudah mencatat beberapa transaksi ya saldo awal catat penjualan catat pembelian sampai dengan ini mencatat biaya operasional atau pemasukan pengeluaran kas di luar kegiatan penjualan dan pembelian usaha kita nah kita sekarang bisa cek dampak dari yang kita lakukan di sebelumnya itu ke laporan keuangan akan bagaimana nah pertama kita cek ada laporan divinata itu selesai laporan hutang-hutang saya coba buka laporan pihutang ya buka laporan pihutang nah disini kita bisa tahu berapa banyak konsumen misalkan ada konsumen atau pelanggan yang membeli cara kredit ke toko kita itu berapa yang sudah bayar berapa yang belum dibayar berapa sisa hari jatuh temponya kapan tanggal jatuh tempo berikut juga dengan ini kode invoice-nya misalkan kita bisa pantau disini disini kita saya bisa tahu ini misalkan nah untuk pelanggan satu dia ada hutang sebesar 24.900 sudah lunas 15 juta kan ada diskonnya di invoice ini 100 ribu yang belum lunas 9.900 nah sisa jatuh tempo 20 hari nah disini juga ini langsung terhubung ke tadi invoice penjualannya kalau pihutang ke invoice penjualan nah ini bisa langsung kita klik nah langsung kita klik jika misalkan dia sudah bayar kita bisa catat langsung juga seperti itu ya atau kita mau lihat detailnya dia beli apa saja sih ini konsumen si konsumen yang apa kredit ke kita itu disini disini list konsumen-konsumen yang memiliki hutang kepada kita itu akan tercatat semua disini nah begitu pula dengan laporan hutang sebenarnya kebaliknya laporan hutang ini kalau kita ada hutang supplier pembelian-pembelian yang kredit juga sama dia seperti ini sama persis hanya untuk dia untuk hutang oke yang berikutnya yang berikutnya ada lagi laporan laba rugi nah ini laporan laba rugi ini saya pilih dulu tanggalnya ya disini kita bisa pilih laba ruginya mau dari periode kapan nah ini kebetulan kan kita tadi masukin transaksi di Januari ya saya pilih 1 sampai 31 Januari nah ini kita klik filter nah dia akan tampilkan data-data di Januari 2020 di Juni artinya artinya di Juni tadi saya cepat transaksi penjualan nah ya betul dia di Juni saya tadi sempat ada entry-nya disini penjualannya di Juni oke berarti dari 1 Januari sampai Juni ya nah kita bisa cek nah disini kita lihat ada akun pendapatan pendapatan usaha pendapatan penjualan barang nah jadi setiap transaksi penjualan yang kita catat di menu ini ya kan itu dia otomatis akan dipindahkan ke laporan laba rugi ini kita bisa cek saja disini di daftar penjualan kita lihat total disini 25 juta nah kita juga ada 25 juta ya 24 900 ada diskonnya 100 ribu 25 juta diskon 100 ribu jadi setiap kita catat transaksi penjualan ini data masuk ke invoice kita buat invoice itu datanya masuk otomatis tadi kita juga catat diskon dia diskon masuk kesini nah ini juga harga pokok penjualan ini juga otomatis dihitungkan jadi berdasarkan produk-produk yang terjual di invoice tadi itu harga belinya atau biaya pengadaannya berapa itu sudah dihitungkan dan sudah di inputkan ke laporan laba rugi ini nah ini jadi harga jadi total harga pokoknya itu 17 600 dari produk yang terjual biaya pengadaan juga tadi kan saya ketika membeli barang tadi saya input ada ongkirnya kan ongkir itu dia akan menambah biaya pengadaan pembelian barang jadi itu menambah harga pokok barang dagangan kita seperti itu kemudian ada juga tadi saya input diskon ketika mencatat pembelian dia pun akan dicatatkan juga sama masuk sebagai potongan harga pembelian barang jadi dan dia akan mengurangi harga pokok penjualan ini karena tentunya kalau barang di diskon artinya harganya lebih murah kan oke di total harga pokok sekian kita cek juga ada laba kotor disini laba kotor ini jadi tadi setelah total pendapatan kotor ini dikurangi harga pokok penjualan dia akan jadi laba kotor atau gross profit ya istilahnya jadi ini adalah margin harga jual dan harga beli oke ditambah diskon-diskon atau biaya pengadaan lainnya marginnya adalah segini kemudian selanjutnya juga nah ini ada beban sewa kantor nah tadi yang saya catat di transaksi kas dan bank itu saya catat pengeluaran uang kan sebagai beban sewa membayar sewa kantor dia pun otomatis sudah masuk ke sini listrik juga sudah masuk ke sini otomatis nah kemudian ada lagi beban penyusutan peralatan kantor nah ini adalah yang tadi tuh yang kita mendaftarkan aset tetap ke Finata nah jadi itu kita tidak perlu diingat-ingat setiap aset tetap kita itu harus dicatatnya berapa penyusutannya ini semua sudah otomatis nah ini sudah otomatis dihitungkan oleh Finata jadi ini otomatis tercatat sendiri ya tadi saya tidak catat kan transaksi penyusutan aset nah total biaya operasional totalnya jadi 2 juta nah dihitungkan juga pendapatan usaha nah ini tadi hasil laba kotor tadi dikurangi biaya operasional nah ini pendapatan usaha atau pendapatan operasional oke nah ini kalau misalkan ada pendapatan dan biaya di luar usaha dia juga akan masuk ke sini ini akunnya 7 ini kalau misalkan ada transaksi yang melibatkan akun ini dia pun akan masuk ke sini kalau ada pajak juga dia akan dicatatkan ke sini dan jadilah laba rugi setelah pajak ya seperti itu jadi setiap transaksi yang kita catat di Finata itu secara otomatis semua sudah diolahkan oleh sistem nah di Finata itu benefitnya dari kita mencatat transaksi dengan baik dan benar itu selain kita bisa tahu laporan keuangannya kita juga bisa tahu ini nah diagnosis bisnis diagnosis bisnis ini informasinya lebih ini ya lebih beragam dan lebih bermanfaat lah kalau bisa dibilang dibandingkan laporan laba rugi ini karena ini data yang belum dia data yang sudah diolah tapi masih berupa angka-angka kasar seperti ini lah ya belum diubah menjadi rasio-rasio keuangan yang bisa kita jadikan tolak ukur performa bisnis kita nah disini saya laporan laba rugi saya akan coba lihat diagnosis tingkat keuntungan tingkat keuntungan ini jadi mengukur seberapa profitablekah bisnis kita kita coba buka ya tingkat profitabilitas saya coba satu sampel saja ya di tingkat profitabilitas nah kita bisa cek disini nah dia tercatat di Juni karena tadi kebetulan saya catat transaksi penjualan itu di Juni nah ini kebetulan saya catat transaksi penjualnya di Juni ya karena jadi rasio profitabilitas ini membandingkan profit dengan komponen-komponen bisnis lain di perusahaan kita kita lihat aset turnover dia ini aset turnover ini disini ada penjelasannya nah ini menunjukkan berapa persen total omset dibandingkan aset kita disini terbilangnya buruk ya karena dari total aset kita itu perputarannya 38% 38% idealnya tentunya di atas 50% paling cedak nah kemudian return on sales juga ada disini ini bisa kalau misalkan mau lebih lengkap lagi ini bisa lihat webinar-webinar hasil rekaman webinar sebelumnya itu dikupas habis semua diagnosis keuangan yang ada di Vinata saya sampaikan bagian saja ya nah ini return on sales dia membandingkan berapa sih dari omset itu yang menjadi profit nah itu untuk mengetahui apakah operasional usaha kita itu mahal atau tidak itu kan percuma saja kan omset besar tapi ternyata profitnya kecil ini ROS ini dia menghitung nilai tersebut kita lihat 21% dan termasuknya masih baik artinya dari omset itu 21% dia menjadi profit ini ROA juga dia serupa seperti ATO tadi dia mengukur perbandingan dari total aset kita berbanding dengan profit disini 8% return on equity juga ada disini ini membandingkan berapa persen laba bersih dibandingkan total modal kita ini berguna juga misalnya satunya misalkan apakah perusahaan kita ini layak untuk dimodali atau tidak kalau misalkan ROA nya kecil misalkan kecil sekali 1% di bawah suku bunga bank artinya kan perusahaan ini wah ada masalah nih alternatif lain kan mungkin daripada saya tetap mengelola perusahaan ini lebih baik saya investasi di tempat lain misalkan salah satunya ROA membantu begitu masih banyak lagi ada nilai wajar laba rugi ini menunjukkan persentase setiap komponen-komponen laba rugi perusahaan kita berbanding dengan pendapatannya jadi ini untuk supaya kita bisa tahu omset kita itu habis digerusnya oleh apa sih apakah harga pokok penjualan atau oleh beban usaha kita bisa kelihatan disini kita lihat persentasenya seperti itu banyak lagi disini ada rasio pengembalian pinjaman ada ini operating profit kontribusi mari biaya variable misalkan ya biaya tetap nah ini kalau biaya variable kan itu HPP misalkan di perusahaan kita itu yang mahal itu biaya variable-nya biaya variable itu seperti misalkan harga pembelian pengadaan barangnya yang mahal atau biaya tetap seperti operasional usaha yang mahal kita bisa tahu juga disini nah ini seperti itulah jadi divinata itu benefitnya selain dibantu juga kita ya untuk memudahkan kita mencatat transaksi jadi otomatiskan di otomatiskan juga pengolahan catatan transaksi kita menjadi laporan keuangan dan dibantu juga untuk supaya kita tidak hanya mencatat saja tapi kita juga mulai berpikir ke depan gitu ya kita mulai mengukur tingkat kesehatan perusahaan kita gitu untuk kita mampu mengambil keputusan yang lebih tepat lagi ke depannya dibantu oleh diagnosis keuangan bisnis ini nah baik jadi seperti itu saja demonstrasi yang saya dapat sampaikan untuk webinar ini semoga dapat bermanfaat saya kembali ke Pak Deddy ya terima kasih Pak Ishan ya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nah ini ada kita kasih waktu beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab nah jadi jika rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan langsung aja bisa langsung ketikan pertanyaannya di kolom chatbox di sebelah kanan anda jadi bisa nanti bisa kami bantu jawab silahkan kami beri waktu untuk beberapa menit ke depan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya oke baik mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya jadi kita langsung aja ke materi berikutnya yaitu bagaimana cara mudah optimasi dan scale up bisnis dengan sistem remote nah jadi disini sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa sistem remote itu adalah konsep bekerja jarak jauh dengan mengandalkan teknologi nah jadi optimasi dan scale up bisnis dengan sistem remote ini sangat efektif dan efisien dalam mempercepat pertumbuhan sebuah bisnis nah jadi dengan mengandalkan bantuan teknologi cara ini mampu melesatkan pertumbuhan bisnis dalam waktu singkat nah karena perkembangan teknologi sangat cepat pebisnis dituntut untuk dapat beradaptasi agar tidak tertinggal dan kalah dalam persaingan yang sangat ketat ini nah jadi dalam melakukan optimasi dan scale up bisnis dengan sistem remote memiliki banyak sekali keuntungan yaitu diantaranya dapat mengendalikan bisnis Anda walaupun hanya dari rumah atau dari mana saja dan juga dapat memangkas biaya operasional serta hemat waktu dan tenaga dan hasil yang didapat bisa lebih cepat nah yang lebih penting dari itu semua adalah yaitu Anda dapat memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga jadi Anda dapat menengahkan hari-hari bersama keluarga menemani keluarga di rumah sambil mengendalikan bisnis Anda nah jadi agar bisnis Anda dapat dengan mudah dioptimasi dan scale up tanpa membebani waktu dan tenaga Anda nah kami Vinata ingin sekali membantu bisnis Anda agar cepat tumbuh dan memberikan solusi berupa jasa done for you nah jadi Anda dapat fokus mengembangkan bisnis biar kami yang membantu mengurus laporan keuangan dari jarak jauh nah Anda akan menerima laporan keuangan setiap bulannya beserta dengan analisa kesehatan keuangan bisnis Anda nah jika Anda ingin segera melakukan optimasi dan scale up bisnis dengan sistem remote tanpa membebani waktu dan tenaga Anda Anda dapat mengunjungi link berikut ini untuk mendapatkan informasi berikutnya atau informasi lebih jelasnya nah jadi kami siap membantu bisnis Anda sekarang juga jadi silakan kunjungi link berikut ini untuk informasi selanjutnya tentang jasa dan for you yang kami tawarkan nah jadi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar malam ini dan jangan lupa untuk mengunjungi link pada screen yang Anda lihat tersebut untuk melihat informasi-informasi yang kami diberikan nah sampai sekian dulu webinar malam ini ternyata sudah tidak terasa hampir satu jam lebih dan kita akan bertemu lagi pada webinar selanjutnya sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu pada webinar berikutnya sekian dan terima kasih terima kasih